Ya sangat bersyukur sih selama tujuh tahun ini kita berhasil melalui ya berbagai tantangan Baik internal maupun eksternal dan kita hari ini sudah tumbuh jauh lebih besar dan jauh lebih kuat Yang pasti perasaan bangga dan perasaan excited, perasaan gembira, perasaan senang yang saya rasakan melihat perjalanan NAPRIVI Dari dulu inovasi yang memang terus diberikan oleh PRIVI Rasanya yang pasti bersyukur ya karena tujuh tahun ini bukan waktu yang singkat gitu kan Tantangannya setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu juga berat gitu kan Dan yang kedua rasa bangga, bangga kepada PRIVI Squad yang telah membantu sampai PRIVI ada di titik saat seperti ini Rasanya sih takut sih, karena kan itu artinya kita punya tanggung jawab yang lebih besar Tantangan yang lebih banyak, masalah-masalah baru gitu Untuk kemudian tuntutan yang lebih tinggi Cuma ya bukan berarti hal-hal tersebut bisa jadi hambatan buat ya kita semua ya untuk melangkah maju Banyak startup merasa, wah harus dapat investor yang top Sedangkan di tahun-tahun awal kita malah amat-sangat sulit mendapatkan investor Tetapi gue jadi sadar bahwa ternyata investor yang paling penting yaitu adalah diri kita sendiri Bagaimana saya dan co-founders serta early employees Dulu ya memang menginvestasikan penuh waktu, tenaga Kita semua kerja full time di PRIVI Ya kita coba flashback dulu PRIVI itu memang bisa dibilang berani mengambil bisnis ini Karena memang PRIVI juga pionir pada saat itu Dan kita lihat kalau aturannya kan sebenarnya sudah dari 2008 Tentang tanda tahan elektronik PRIVI berani mengambil langkah ini Yang pasti ada rasa percaya juga kepada PRIVI Bahwa memang tujuannya adalah menciptakan sistem identitas digital Yang bisa diadopsi ke ekosistem digital Dibantu saat itu disupport penuh oleh regulator saat itu Kominfo Yang memang bersama-sama PRIVI membantu mensosialisasikan apa itu tanda tangan dan identitas elektronik Sehingga sampai saat ini kita juga tahu ya bahwa banyak layanan-layanan yang bergerak ke dunia digital Tapi masalahnya adalah banyak layanan-layanan itu yang belum mengadopsi fully digital Nah harapannya dengan PRIVI ini sebagai identitas digital yang universal Itu mampu membantu para layanan-layanan itu benar-benar mengadopsi layanannya juga secara fully digital Jadi dulu ya ketika pertama kali kita membuat produk PRIVI ini Tidak pernah terpikir tuh kalau tanda tangan elektronik tersertifikasi itu ternyata Menggunakan yang namanya teknologi pabrik infrastruktur zaman dulu Waktu itu saya pun nggak mengerti apa itu teknologi PKI atau IKP Tapi sering berjalanan waktu ditambah dengan support dari teman-teman PRIVI yang lain Kemudian dari para regulator juga membuat PRIVI akhirnya mengerti bagaimana cara membuat produk yang baik Bagaimana cara membuat prosedural atau cara membuat sistem yang baik Sehingga dapat digunakan sampai dengan saat ini Ya salah satunya adalah selain implementasi PKI adalah penggunaan beberapa teknologi lain Seperti hash signing dan sebagainya yang menunjang keamanan atau privasi dari para pengguna yang menggunakan PRIVI Ya sebenarnya dengan PRIVI sebagai penyedia identitas terpercaya ya Itu kan artinya kita membangun satu ekosistem ya digital gitu Yang dimana orang-orang tuh bisa kayak lebih apa ya Lebih nyaman gitu Kemudian lebih Tadi ya Punya kepercayaan dalam artian mereka melakukan aktivitas digital gitu Dalam artian Kita berkomunikasi dengan siapa Bertransaksi dengan siapa gitu Ada timbul rasa nyaman sih Tantangan hari ini Tentunya sudah berbeda dengan tantangan 7 tahun lalu Sekarang mungkin gak perlu lagi kita mengedukasi orang tentang legalitas produknya Tapi malah ya tantangannya dengan organisasi sudah besar ini Kita harus sadis, sabar dan sebagainya Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PRIVI Squad Yang sudah berjuang ya membantu PRIVI sampai pada titik ini sudah 7 tahun Dan yang kedua saran kepada saya juga gitu kan Tingkatkan kemampuan masing-masing diri Tingkatkan masing-masing kemampuan tim PRIVI Squad Mengusung tema tahun ini yaitu Becoming More Saya harap teman-teman PRIVI Squad semua bisa menjadi individu yang lebih baik Bisa terus berinovasi Bisa terus dapat bekerja sama dengan deparmen-deparmen terkait yang lainnya Sehingga membuat PRIVI sebagai sebuah organisasi dapat terus berkembang dan bertumbuh menjadi lebih baik Satu hal yang pasti ya untuk kesadaran teman-teman semua gitu Bahwa untuk mencapai puncak itu jalannya ya itu sudah pasti terjal Bahwa memang segala sesuatunya sudah pasti tidak akan mudah gitu Terus berjuang Ya karena pada akhirnya perjuangan itulah yang akan membuat kayak diri kita akan menjadi setalu lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi Happy PRIVI-versary yang ketujuh ya teman-teman Happy PRIVI-versary yang ketujuh, privilege for everyone Happy PRIVI-versary yang ketujuh, privilege for everyone Happy PRIVI-versary yang ketujuh, privilege for everyone